Kita jangan termakan suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin Negara Indonesia tidak mampu Orang Indonesia tidak bisa manage Pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua Kita tidak mampu bikin apa-apa Itu adalah inferiority complex Itu adalah minder war the case complex yang dicuci otak kita oleh Belanda dan negara Barat Maaf saya, saya harus bicara itu Saya tidak anti asing Saya dibesarkan di Barat Saya kagum sama Barat Hanya Barat sering hanya mikir Barat sendiri Waktu saya ditanya orang-orang Eropa Duta besar Eropa Apa yang Anda pikirkan dari Eropa? Oh, kami menyukai Eropa Masalahnya Eropa Kadang-kadang tidak menyukai kami Kita hormat sama mereka Kita terima mereka Mas Mara Kita Berapa puluh tahun Kita izinkan Mercedes BMW Volkswagen Produk-produk mereka Kita boleh Kamu jual di kita Kita mau jual kelapa sawit Tidak boleh Sekarang mereka persoalkan Kopi kita Teh kita Iya Aduh, bagaimana? Ya kan? Abis itu dia bilang Tidak bisa Karena Kamu merusak Hutan Untuk Lingkungan Tanam kopimu Kau rusak hutan Eh, eh, eh Saya bilang ke mereka Yang suruh kita Tanam kopi teh Kalian Londo-londo datang ke kita Iya kan? Suruh tanam kopi Tanam teh Tanam ini semua Suruh kita Rusak hutan kita Sekarang dia tanya Gak boleh Aduh Come on Yang Yang sedih lagi Apa ya? Jepang Jepang Berapa puluh tahun Kita izinkan Toyota, Suzuki Apa itu? Daihatsu Osawa boleh Jual kita Kita mau jual pisang Pisang Mas Mara Gak boleh Pisang Tapi sekarang Jadi Waktu saya ditanya Oh, what about Free trade Ya kan? Duta besar Free trade Anda sekarang Larang Nickel gak boleh Free trade Saya bilang Yes We agree We want free trade But We want Fair trade Kita minta yang adil dong You boleh jual Produk kamu Yang mahal-mahal Saya mau jual pisang Gak boleh Saya bilang Indonesia ini Tidak ratus Dua ratus Delapapun juta Kita bukan Anak kecil lagi Ya kan? Masa kita Kita suruh jual Bahan baku kita Murah-murah Ya kan? Kemudian Boksit Kita suruh jual Gelondongan Jadi aluminium Jadi mobil Jadi pesawat terbang Jadi televisi Kita beli Kesini Bayarnya Empat puluh kali Enggak Sekarang Bikin pabrik Di Indonesia Kita butuh Lapan kerja Anak-anak kita Punya hak Untuk hidup layak Kita tidak mau Jadi bangsa UMR Terus Saya kira itu Yang jawab saya Jadi Kita optimis Kita optimis Masa depan kita gemilang Untuk anak-anak kita Ya kan? Mudah-mudahan Kita bisa Masih ada Melihat Indonesia Seperti itu Itu Cita-cita saya